Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tahun ini pemerintah Kabupaten Kepayang mewacanakan perekrutan P3K tenaga teknis yang nantinya akan dikhususkan bagi THL, Satpo, PP hingga tenaga kebersihan. Jika beberapa hari kemarin 646 P3K guru dan kesehatan yang direkrut tahun 2023 lalu sudah dilakukan pelantikan dan pengukuhan. Di tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Kepayang telah merencanakan pengangkatan dan perekrutan P3K tenaga teknis. Zurdinata, Wakil Bupati Kepayang mengatakan, Perekrutan P3K tenaga teknis memang telah diwacanakan sejak beberapa tahun silam. Namun di tahun 2024 ini pihaknya baru mendapat titik terang dari pemerintah pusat untuk melakukan perekrutan. Kita usulkan, tapi nanti gimana? Untuk itu pihaknya akan melakukan perekrutan tenaga teknis di tahun 2024 ini yang nantinya akan diutamakan bagi THL, Satpo, PP, THL tenaga pertanian dan OPD-OPD lain hingga petugas kebersihan atau pasukan kuning kurang lebih 1.000 P3K tenaga teknis. Alexandra Kontributor TVRI Bungkulu melaporkan.